Hai Nadia Lesari disini, thanks for clicking this video Well teman-teman kayaknya aku udah lama banget gak ngebagiin tips dan contoh untuk ngemsi ya Kalo dulu ngemsi formal udah ada disini Dan mohon maaf banget teman-teman, waktu itu aku memang belum banyak pengalaman untuk ngemsi formal seperti itu Jadi mungkin ada beberapa kesalahan di video ini, tapi mau aku hapus waktu itu Viewnya udah banyak nih, udah ratusan k view, jadi mau dihapus juga sayang gitu kan Yaudah lah gak apa-apa Aku bayar kesalahanku waktu itu dengan bikin video kali ini Yaitu tips dan contoh MC semiformal Jadi teman-teman sebenarnya acara formal sama semiformal itu kayak 11-12 gitu lah ya Ada yang nyebut acara A itu masuk ke formal Tapi ada juga yang bilang itu masuk acara semiformal Nah aku jelasin dulu deh, yang masuk acara formal itu seperti acara pelantikan, pemimpin, gubernur, presiden Terus upacara kemerdekaan atau serat rima jabatan, terus wisuda Pokoknya bener-bener kita terpaku pada teks, kita gak bisa improve Dan intonasinya itu harus seperti membaca, patah-patah, kaku kayak gitu Itu masuk formal, sedangkan semiformal itu walaupun acaranya resmi Kita harus berpakaian resmi juga Tapi kita masih bisa improve Kita intonasinya juga masih bisa diayun-ayunkan Kita gak terpaku pada teks, kayak gitu itu masuk acara semiformal Nah acara semiformal itu seperti pisah sambut, terus pisah kenal, seminar, corporate gathering Terus apalagi ya, pelatihan perusahaan, pelatihan kedinasan, sosialisasi, dan lain sebagainya Nah acara semiformal ini adalah acara yang aturan di dalamnya ini gak terlalu resmi Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan sopan Kadang ada aturan berpakaian juga Misalnya kita diwajibkan pakai kebaya atau pakaian wansa jawa Pakaian nasional atau jas kemeja gaun dress gitu Jadi kita gak bisa pakai pakaian casual Pakainya tetap resmi ya Tapi acaranya itu tidak terpaku pada teks Nah seperti yang gue bilang tadi Bahwa di acara semiformal Kita masih bisa mengimprove kata-kata yang mau kita ucapin Namun tetap relevan dengan acaranya Dan tetap pakai bahasa yang sopan dan santun Beda sama formal tadi ya Kalau formal itu bener-bener tek 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 Harus seperti skrip Jadi bener-bener gak boleh diimprove sama sekali Beberapa waktu yang lalu Aku habis nge-MC acara Pamitan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rovi Kripto Himawan SIK SHMH Dan Nyonya Sari Rovi Oke langsung aja kalau gitu kita ke praktek Ini adalah acara pamitan Atau kalau biasanya disebut juga pisah kenal atau pisah sambut Tapi yang kali ini bertajuk pamitan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rovi Kripto Himawan SIK SHMH Susunan acaranya kemarin atau rundownnya seperti ini nih Langsung saja kita ke opening Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam sejahtera untuk kita semua Selamat malam pada yang terhormat Kapolres Mojokerto Kota Bapak Rovi Kripto Himawan SIK SHMH Beserta Ibu Yang kami hormati Waka Polres Mojokerto Kota Kompol Dr. Sarwo Waskito SOS SHM HUM MM Beserta Ibu Yang kami hormati Jajaran Pejabat Umum Polres Mojokerto Kota Yang kami hormati Bayangkari Mojokerto Kota Dan seluruh tamu undangan yang berbahagia Nah di opening itu Untuk yang terakhir Teman-teman bisa menyebutkan Segenap tamu undangan yang berbahagia Atau seluruh tamu undangan Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Boleh Pokoknya masih bisa diimprove lah ya Oh iya ini mau menjawab juga Pertanyaan teman-teman sekalian Karena banyak banget yang tanya disini Di video lamaku ini Mbak kapan sih kita pakai kata yang terhormat Sama yang kami hormati Bedanya apa sih? Karena di video itu juga aku ada kesalahan Jadi teman-teman Untuk kata yang terhormat Ter Ter itu yang paling tinggi ya Yang paling Jadi kata terhormat Dipakainya satu kali Untuk orang dengan jabatan yang paling tinggi Misalnya di acara kita yang datang ini Ada gubernur Ada kapolres Ada kapolsek Maka yang harus dipakaikan kata ter Terhormat Yang mana? Gubernur Tentu saja Yang terhormat Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa Blah-blah-blah Kayak gitu Terus Yang kami hormati itu adalah Undangan-undangan penting Tamu-tamu penting Setelah Jabatan yang Paling tinggi tadi Jadi setelah kata Yang terhormat Bapak Blah-blah-blah Berikutnya yang kami hormati Kepala Blah-blah-blah Yang kami hormati Wakil Kepala Blah-blah Pokoknya berikutnya yang kami hormati Jadi yang terhormat itu pertama Berikutnya yang kami hormati semua Lanjut kita ke opening Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT Karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya Kita bersama-sama bisa hadir di sini pada tanggal 17 Agustus 2022 Di Grand Ballroom Mall Pelayanan Publik Gajah Mada Kota Mojokerto Dalam acara Pamitan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rovi Kriptohimawan SIK SHMH Bisa minta tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Baik, terima kasih Berikutnya di opening Jangan lupa kita harus memperkenalkan diri Sebagai MC malam hari ini Senang sekali saya Nadia Lesari Yang akan bertindak sebagai MC pada malam hari ini Akan memandu Anda semua hadirin Untuk melewati detik demi detik acara Pamitan Kapolres Mojokerto Kota Nah setelah itu teman-teman bisa improve sedikit Sebagai bridging untuk rangkaian acara selanjutnya Acara pada malam hari ini bertajuk Pamitan Kapolres Mojokerto Kota Yang sebenarnya kalau kita telah lebih dalam Ini mengandung konotasi yang sedih gitu ya Karena kita harus melepas seorang Bapak Pimpinan kita bersama ke sebuah tempat yang baru Tapi sebenarnya ini adalah sebuah persembahan yang megah Dari keluarga besar Polres Mojokerto Kota Untuk Bapak Kapolres Yang akan melanjutkan atau bertugas di tempat yang baru Dan semoga persembahan ini akan menjadi suatu pengingat Memori yang indah untuk Bapak Kapolres Di tempat yang baru nanti Amin ya Rabbal Alamin Nah jangan lupa bridging untuk ke acara selanjutnya Yaitu doa Oke seperti ini Hadirin yang berbahagia Untuk mengawali acara dan agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini Senantiasa diberkahi dan berjalan dengan lancar Mari kita bersama-sama mendengarkan doa Yang kali ini akan dipimpin oleh Gu Syafak yang sekaligus akan membacakan Kotmil Quran Maka kepada Gu Syafak kami persilakan Untuk membacakan Kotmil Quran dan doa Kami persilakan Alhamdulillah terima kasih Gu Syafak Yang telah membacakan doa Sekaligus Kotmil Quran Dalam acara pamitan Kapolres Mojokerto Kota Hadirin yang berbahagia Berikutnya kami akan mempersilahkan Anda Untuk menikmati hidangan yang telah disediakan Di sebelah kanan dan kiri panggung Sembari Anda semua akan dihibur oleh lantunan musik Dari teman-teman kita Yaitu band yang khusus didatangkan jauh-jauh dari Malang Pilihan dari Bapak Kapolres sendiri Ini dia I & Friends Nah untuk penyebutan nama bandnya Seperti itu teman-teman kalian bisa memberi Emphasizing atau penekanan seperti itu ya Nah setelah bilang I & Friends Ini biasanya hadirin akan bertepuk tangan Dan akan menikmati hidangan Nah untuk selanjutnya teman-teman Ini kan rangkaian acaranya banyak ya Ada penayangan video solawat Ada gimmick sebelum sambutan Ada sambutan Kapolres dan ibu Ini yang paling penting adalah Bridging Jadi it is how to create A good bridging Atau good words for bridging Jadi bagaimana caranya teman-teman untuk menciptakan Kata-kata yang indah, kata-kata yang baik Kata-kata yang sopan, yang santun Untuk menjadi sebuah bridging yang baik Dalam rangkaian acara tersebut Jadi dari satu acara ke acara yang lain Ini jangan langsung ditembak Selanjutnya kita akan saksikan Selanjutnya jangan begitu Tapi harus ada bridgingnya yang baik teman-teman Kecuali kalau memang ini udah molor banget Misalnya I.O. nya minta kita untuk singkat aja Maka kita gak apa-apa tanpa bridging yang A, I, U, I, O, la, 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 la Gak apa-apa langsung aja tembak Selanjutnya hadirin kita akan menyaksikan Bla 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 Selanjutnya hadirin kita akan bersama-sama Mendengarkan persembahan bla 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 Gita Aku kasih contoh untuk bridging Sebelum sambutan Kapolres dan Ibu ya Karena disini adalah acara pamitan Atau pisah sambut Maka kita wajib juga memberikan gambaran Atau apa ya Sedikit informasi tentang Kapolres Hadirin yang berbahagia Bapak Kapolres Mojokerto Atau yang biasa kita sebut dengan Gusrovik Ini adalah salah satu sosok yang Selain religius, kreatif, dan inovatif juga Terbukti dari betapa banyaknya inovasi-inovasi Yang sudah dilakukan Semenjak beliau menjabat sebagai Kapolres Mojokerto Kota Selama satu tahun tiga bulan ini Dan seperti yang sudah anda saksikan bersama Satu video solawat beliau yang diciptakan sendiri Dikerjakan sendiri proses kreatifnya Dari awal hingga akhir Itu menjadi satu bukti bahwa beliau ini adalah Sosok dengan pribadi yang religius Dan satu kalimat yang paling saya ingat dari beliau ini Adalah kebiasaan belum tentu benar Tapi yang benar harus dibiasakan Bisa minta tepuk tangan hadirin Dan selanjutnya hadirin sebagai bentuk rasa cinta Dan rasa terima kasih beliau Maka kita akan bersama-sama Memberikan kesempatan kepada Kapolres Mojokerto Kota AKBP Rovi Kriptohimawan SIKSHMH Beserta ibu Untuk maju ke atas panggung Dan memberikan sambutan Nah seperti itu bisa diolah-olah lagi teman-teman Mau yang lebih singkat boleh dipanjang-panjangi lagi ya boleh Pokoknya intinya harus dikasih berijing Dengan kata-kata yang sopan dan baik ya Berikutnya kita langsung ke closing aja ya teman-teman Alhamdulillah seluruh rangkaian acara Telah kita saksikan bersama Dan semoga acara pamitan Kapolres Mojokerto Kota Pada malam hari ini bisa memberikan kesan yang baik Kesan yang luar biasa yang akan diingat oleh Bapak Kapolres ketika bertugas di tempat yang baru nanti Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh kru Seluruh keluarga besar Polres Mojokerto Kota Yang telah menyiapkan seluruh konsep acara Selama satu minggu belakangan Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih Kepada seluruh tamu undangan yang hadir Pada malam hari ini Saya Nadia Lesari sebagai MC Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Mohon maaf jika ada kesalahan Dalam perilaku dan tutur kata Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Intinya kayak gitu teman-teman ya Kita masih bisa improve banget Bisa kita ramah-ramahin Bisa kita lucu-lucuin juga Dikasih komedi-komedi Di tengah-tengah Terserah gak apa-apa Karena acaranya semiformal Tapi yang harus diingat adalah Harus tetap sopan Karena yang datang tamu undangannya Juga orang-orang penting Thanks for watching I'll see you next time And bye sub indo by broth3rmax